Peristiwa runtuhnya Jembatan Muara P6 Sungai Lalan pada Senin lalu selain menelan korban jiwa juga berdampak pada 8.000 jiwa dari warga masyarakat yang tinggal di tiga desa di sekitar lokasi. Usai kejadian, Kapolda Sumatera Selatan meninjau langsung runtuhnya Jembatan Muara P6 Sungai Lalan melalui pantauan udara pada Rabu lalu. Diketahui Jembatan P6 Lalan ini ambruk setelah salah satu tiang bentang tengahnya tertabrak kapal tongkang permuatan batu bara pada Senin malam. Selain itu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rahmat Wibowo bersama Irawasda, Karoops, dan Dirpol Airet mendatangi lokasi sebagai bentuk perhatian kepada warga terdampak atas musibah yang terjadi. Kapolda mengatakan runtuhnya Jembatan mengakibatkan 5 korban meninggal dunia dan telah berdampak langsung bagi 8.000 jiwa masyarakat di tiga desa di sekitar lokasi. Kapolda menyebut dampak perekonomian turut dirasakan oleh masyarakat akibat putusnya Jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Namun demikian, Kapolda menjelaskan telah tersedia sarana transportasi sementara bagi warga untuk menyebrang Jembatan dengan menggunakan kapal tongkang melalui dermaga PT Banyuka Huripan Indonesia. Di tempat terpisah, Kabit Humas Polda Sumsal, Kompes Pol Sunarto menyebut, Kapolda juga memberikan arahan agar secepatnya dilakukan perbaikan jaringan listrik dan jaringan sinyal yang rusak. Pak Kapolda menyampaikan beberapa hal, diantaranya untuk dilakukan koordinasi oleh semua stakeholder untuk perbaikan jaringan PLN, kemudian juga BTS untuk sarana komunikasi, kemudian itu tadi yang penting adalah membantu menyediakan transportasi bagi masyarakat yang ingin menyebrang, mengelakukan aktivitas dari seberang ke seberang, yang itu disediakan kendaraan penyebrangan melalui ponton di PT BKI di sana ya. Jadi secara darurat itu bisa di...